Calon Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara konsolidasi tim kampanye daerah Prabowo Gibran di Provinsi Jawa Barat. Ketua TKD Jawa Barat, Riton Kamil, menyerukan kemenangan sekaligus di Pilpres, Pemilihan Legislatif, dan Pilkada. Calon Presiden Prabowo Subianto mengukuhkan tim kampanye daerah atau TKD Prabowo Gibran Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung. Acara dihadiri ribuan relawan dan para perwakilan elit partai dan koalisi Indonesia Maju. Di depan para pendukungnya, Prabowo mengungkapkan strategi kampanye di Pilpres 2024. Tapi kita telah menyusun suatu program yang saya sebut strategi transformasi bangsa. Strategi transformasi bangsa. Dari landasan yang kuat, yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi, kita ingin transformasi, kita ingin naik tingkat, kita ingin naik kelas, kita ingin lulus menjadi negara yang terhormat. 8 misi, 17 program prioritas, 8 program hasil terbaik cepat. Kita tidak mau hasil terbaik. Kita tidak mau hasil terbaik kapan-kapan. Kita tidak mau hasil terbaik insya Allah. Kita tidak mau hasil terbaik dikelak kemudian hari, kita mau hasil terbaik cepat. Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran Provinsi Jawa Barat, Rituan Kamil, menyerukan tiga kemenangan sekaligus, yaitu di pemilihan Presiden, Legislatif, dan Pilkada. Arahan dari TKD kalimatnya tiga. Untuk memenangkan para calon-calon yang akan berjuang di parlemen, DPRD, DPR, kita menangkan calon Presiden kita yang luar biasa, dan tentunya memenangkan partai koalisi. Alangkah indahnya, 2024, kita menang Presiden kita, kita menang partai-partai kita, dan kita menang Pilkada kita dalam satu koalisi Indonesia Maju yang luar biasa. Rituan Kamil juga mengingatkan dalam kampanye di Jawa Barat agar menghormati pasangan lain. Dari Bandung, Jawa Barat, Fatimah Albar, Mulya Rahman, TV One mengabarkan.